Kita akan memasang skrip-skrip, ya nanti hasilnya akan ada search bar di sini, ada slideshow, kemudian sama tampilan rootmort otomatis, ya itu aja ya. Oh ini ternyata copyrightnya warnanya merah semua, oke. Oke, sebelum kita masuk, saya ganti dulu, semuanya menjadi merah, copyright, tulis di sini, color, warna merahnya itu apa ya, let me check it out. Ini dia. Kelebihan, ya berubah semuanya. Oke, untuk skrip-skripnya ini, oh sebetulnya banyak sekali skrip yang beredat, jadi kita hanya perlu memodifikasinya saja, mengambil skrip untuk bisa masukkan ke dalam sini. Salah satu tempat yang biasa sering saya gunakan sebagai acuan adalah blogger sentral. Di blogger sentral itu banyak tutorial-tutorial, khusus blogspot, yang bisa dipakai, dijadikan acuan, bisa, oh misalkan saya mau read more otomatis, atau menambahkan Pinterest button, dan ada banyak sekali di sini tutorial-tutorialnya. Di sini kan ada blogger hokus, blogging tips, design ncss, blogger tempered tweets. Oke, beberapa sih ada di sini, kemudian ada juga waytoblogging.org. Jadi nanti, kalau misalkan, oh saya pengen begini nih, cari ini gimana ya, gimana ya, kalau misalkan no idea, kemudian susah juga mengubungi saya, atau benar-benar pengen belajar sendiri, bisa cari di kedua website ini. Ini udah rupa-rupa juga tempat yang paling bagus, yang paling oke menurut saya, yang memang kita bisa jadikan acuan, akan ada banyak sekali tutorial. Di sini, dan terus, integration, kemudian dia juga ada Facebook recommendation, nanti kalau mau menambahkan macam-macam yang aneh-aneh gitu kan, bisa di dua akun ini. Oke, jadi, dan untuk yang sekarang, saya akan memberikan tips-nya, saya akan memberikan caranya, untuk menambahkan search. Nanti di sini saya udah, eee... memiliki ini ya, apa namanya, akan saya kasih tambahan. kemudian, saya kasih semua kode-kodenya di sini, itu bisa di-pilih, misalkan tadi yang copyright, oh kodenya pakai ini. Kemudian nanti slide show-nya juga, dan sekarang kita mau navigasi search. Di sini, sudah ada script-nya, sudah ada kodenya, tinggal di-copy, kemudian edit HTML, kita paste-kan ke page list 1. Kenapa ke page list 1? Karena kita mau menaruhnya di sebelah kanan sini, nih. Ke page list 1. Jadi, betul-betul, kita meletaknya di situ. Caranya bagaimana meletaknya? Oke, kita lihat di sini. Ada... Biasanya sih, saya suka coba-coba ya. Jadi, nanti dia akan berada di sebelah kiri, atau di sebelah kanan. Atau nanti posisinya tidak pas, gitu. Click edit and codeable widget section. Oke. Jadi, biar tahu sebetulnya, kalau kita tahu di sini itu, letaknya itu seperti apa, nggak gitu ya. Kita preview dulu. Oke, dia ada di sini, di bawah. Berarti, tidak sedia jarak dengan ini. Berarti, posisinya salah. Kita bisa... pindahkan lagi. Oke, dia ada di sini. An order list, ya. Kita preview lagi. Oke, kurang khas lagi. Oh, iya. Kita disini sebelumnya. Jadi, sebetulnya, jangan takut untuk bereksperimen, coba-coba. Yang penting kalau HTML itu, dia kode penutup membuka harus pas. Tic-tic-nya juga harus pas, harus sama. Oke. Sudah ada di sini. Memang kebetulan gambar search-nya berbeda. Tapi, yang berbeda juga ya, warna pink. Sudah cocok. Dia ada di sebelah kanan, dan satu jalur seperti ini. Nah, di sini, untuk gambarnya sendiri adalah search box background URL. Nah, kita tinggal menggantinya saja. Ininya di sini. Biasa spot-nya. Oke. Kita di... Biasa cari dulu search-nya. Ini dia. Kita ganti background-nya. Review lagi. Pastikan untuk selalu mereview terlebih dahulu sebelum kita save template. Nanti kalau berubah lagi, daripada bolak-balik berubah, nah, kita lebih enak gitu rasanya. Kalau ditambah, mungkin menjadi internasial seperti apa. Oke, sudah cocok. Kita baru save. Revise. Di sini kita bisa lihat. Seperti ini. Kemudian untuk nge-go-nya betulan pas. Kalau misalkan nanti antara search-nya sama go-nya tidak pas, nanti bisa di-edit lagi menggunakan Firebug. Kemudian di sini ada widget. Yang tadi ada slideshow. Kita bisa lihat di sini. Ada slideshow-nya. Kalau ingin tahu persisnya, berapa ukurannya, kita bisa ambil. Kemudian arahkan. Kita move tool. Tindak. Dan ke sini. Kemudian image. Trim. Semuanya di trim. Kita bisa tahu di sini ukurannya berapa. Image size. 8, 8, 2, 4, 1, 8. Oke. Jadi lebih mudahnya adalah kita membuat gambar seukuran persis seperti ini. Tononya. Misalkan. Terus ukurannya sangat persis. kita ambil sebuah gambar. Kalau misalkan dia tidak pas, kita paskan. Oke. Kemudian save as. kita save as. Untuknya, kalau betul-betul saya sudah punya slide beberapa slideshow di sini. Saya buat slide. Oke. Jadi buat beberapa slideshow. Atau misalkan kalau untuk posting yang terbaru juga berarti harus membuat gambar yang sama. Dan kita masukkan secara manual. Di sini. Tapi sebelumnya, tentunya kita harus memasukkan script-nya terlebih dahulu. Ini adalah script Google Form. Kita taruh di sini. Di catatan saya, sudah ada info slider, slideshow. Kita copy dulu kodenya. Baru nanti kita sesuaikan. Oke. Ini adalah kode dari slideshow. Di sini, kita bisa lihat ya kelas-kelasnya. Jadi bisa diperhatikan satu-satu. bisa dipahami tentang apa. Misalnya ini info caption. Berarti caption dari slidernya. Ini container-nya. Ini info slidernya. Dan ada ukurannya. Nah, di sini ukuran ini bisa dirubah-rubah. Bisa diganti-ganti. Kalau misalkan ukuran tadi yang sudah kita buat adalah 882 418. kita bisa ubah di sini. Tama 2 418. Oke. Minimal gt. Tetap sendiri. Tidak masalah. Kemudian margin border. Kalau misalkan tidak ingin border. Saya ingin membuatnya lebih smooth saja. Kita kasih noun. Kalau ingin border, silakan. Modash masolid atau berapa pixel dan warnanya juga tidak masalah. Untuk caption-nya juga ada font-nya namanya railway atau kalau misalkan kita sudah menginstall Lato. Tinggal kasih Lato. Di sini ada background-nya. Ini bisa diganti. Apa saja terserah. Warnanya. Sementara saya pakai warna ini aja. Dan warna font-nya juga. FFF. Kalau misalkan ingin kontrol navigasinya seperti yang saya buat di sini. Ingin berubah seperti ini berarti kita harus membuat sprite-nya lagi. Kita bisa menggantinya. Ada ukurannya. Tentu saja background-nya. Seperti ini. Z-index. Inline. Kita bisa lihat di sini. Seperti apa sih kalau kita mau bikin slidernya itu. Navigasinya. Kita buat seperti ini. Ini kontrol navigasi ya. Nah, kalau preview-nya. Seperti ini. Ini tinggal diganti saja. Kita kasih link. Nah, ini kan bentuknya bulat seperti ini. Kalau pembuatan tadi modifikasi sendiri masing-masing berarti kita harus membuat persis seperti ini. Nanti di-upload baru diganti. Enggak juga. Enggak apa-apa sih. Karena di bawah sini ada function-nya nih. Ada pilihannya. Di sini ada efek. Ada fade. Saya lupa ambilnya dari nivo slider yang dari sini. Building widget. Tapi akhirnya ini tidak berfungsi lagi karena orangnya jarang update. Jadi saya script-nya juga ambil. Ambil sendiri dari sintaris.com Kemudian ini kita bisa semuanya. Kalau ini direction navigation yang tadi yang di atas itu. kalau misalkan ingin dikeluarkan diganti true. Kemudian ini juga hide juga true. Kontrolnya juga kalau mau dikeluarkan true. Pause on over-nya kalau enggak mau berhenti false. Keyboard-nya juga false sebaiknya tidak bisa dikendalikan melalui keyboard. Sementara sih ini yang saya buat. Kita save dulu. Karena ini hanya script-nya saja. untuk meletakkan sebelumnya kita upload dulu ya foto-fotonya. Yang tadi mau dibuat slideshow. Kita bikin new post. Slideshow tapi hanya untuk ininya saja. terus file terus mode HTML tadi saya masukkan ada 3 ya. Masukkan semuanya, add selected, kemudian pilih original size, semua yang sudah ada di sini, kita lihat, ada slide 1, slide 2, slide 3, kembali ke layout. Oke, karena ini di bawah headernya dia tidak bisa menambahkan widget, tambahkan dulu caranya, edit html, tambah widget, header 1, karena tadi header, kemudian di sini kita ganti, maksimal widget juga, so add element, yes, save template. Oke, kita bisa kembali lagi ke layout, kalau dia belum ada ini kita refresh ulang, karena masih belum ada, nah di sini ada. Oke, kita akan jajak dulu, untuk kode juga sudah saya siapkan, di sini, kita menggunakan kode html, Oke, nah di sini baru, saya mau ganti dulu, ini, bisa apostrope 1 atau 2 ya, tapi, kalau apostrope-nya miringnya gini, ya akan mau ke detail. Nah di sini, kita bisa lihat, sudah saya masukkan, ada image source, dan title-nya ini adalah untuk caption, alternatif-nya untuk alternatif image, jadi kalau misalkan punya 10 gambar, 10 sliding yang mau dikape, ya harus ini 10, gitu kan. Jadi misalkan, yang pertama adalah slide yang pertama, kita masukkan di sini. Masukkan ke Windows-nya, oke, ini kita kasih di sini, kita kasih di sini, kita kasih di sini, kemudian yang kedua, 기 dukungan Anda, kita kasih di sini,iale-nya ini di sini, kita kasih di sini, dengan�a apa? Oke, save Kita lihat di layout disini Dia berada di atas Kita geser dulu ke bawah Jadi posisinya ada di bawah Kita save dulu Kita bisa lihat hasilnya disini Oke, karena disini Terlihat ruang kosong Kita bisa tambahkan Ya, HTML1 Jadi Class ID-nya adalah HTML1 Kita harus menambahkan Nanti di template Background-nya sama dengan Main inner Sepertinya Kita tambahkan Width-nya Libar-nya Di atas Kalau kita menambahkan 981 981 Kita lihat disini 981 Oke, save Oke Kemudian ini seperti ada space disini Nanti kita lihat Kode-nya seperti apa Disini ada Disini ada Margin topnya atas bawah Berarti kita tambahkan Berarti kita tambahkan Rasanya Berarti kita tambahkan Yang kenapa Išku Kemudian saya Kita tambahkan Nanti kita setel Alkitab richer Masih Terima kasih.